What is up guys, bro and sis? Yeah, jadi hari ini Fanpin Fan pindah tempat Pindah tempat, ya kita potong Potong kita dulu, jadi hari ini Kita pindah tempat, ya Bukan dikarenakan tidak ada duit Untuk sewa tempat yang dulu Tapi pengen Suasana baru, oke By the way guys, hari ini Jadi gue dikirimin Satu box Ini, nanti kita lihat Dan dimana, gue kasih tweet ya dulu tuh Ini ya, tuh ada ini nih Ada giniannya Ada giniannya nih ya Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa buat subscribe Jangan lupa nyalain tombol loncengnya Dan jangan lupa buat follow instagramnya Malvin__96 Dan jangan lupa buat follow instagramnya Fanpin Fan So, bareng apakah hari ini Satu box ini lumayan besar loh Jadi langsung aja Kita ma-review Mari kita review So, ini dia Gue dapet satu barang Satu box barang Kita lihat dulu dari boxnya Boxnya gak ada ya, dibawah di belakang di kiri kanan Atasnya ada tulisan BLFK Jadi ini adalah Black Apparel Jadi seperti biasa Nanti gue bakalan taruh Instagramnya Dan segala informasinya di box description Jadi kalian bisa langsung visit aja So, blank apparel Jadi ini juga mengusung tema Jepang Jadi mengusung tema Jepang Tapi gue gak tau Gue dikasih yang barangnya apa aja Kalo gue liat sih ini Ya liat ya Disini ada sticker ya Ini kayaknya Ini sticker Ada ombak-ombak Kayak Jepang-Jepang gitu loh Blank Apparel ini Rilis ya Itu di tahun-tahun ini 2020 Di bulan kebaru Oke, langsung muka saja Wow Eh Oh, indahku juga Disini udah ada kartu Hello from Japan Tokyo Tower Iya sih Ini Tokyo Tower tuh Gue dapet Gue dapet Kartu Gue dapet kartu Kayak postcard gitu kali ya Disini ada tulisannya Hello Hashtag Team Blank Jadi memang Konsepnya Dari Blank Apparel ini Adalah Baju-baju yang simple Yang bener-bener Polosan-polosan gitu Tapi dia banyak Banyak cutting-annya Kayak t-shirt, long sleeve Atau polosan, oversize gitu Oke, gue baca nih ya We hope you will love Our products as much as we do We know that you will look nice With our products Oris Karena gue yang pake Sombol Oke So don't forget to tag us On Instagram Nih Instagramnya Atblankapparel.id And When you're wearing them Sincerly Blank Apparel Thank you so much Blank Apparel Oke Ada tiga Ada tiga Udah ya Kosong ya Kosong Guys By the way ya Dia kasih plastik Plastiknya ini Kualitinya bagus sih Dan disini ada sablonnya By the way Gue bisa baca Jadi ini adalah Buranku Buranku Artinya blank Atau polos Polos Bukan sih Bukan yang gue bisa baca Tapi di bawahnya Memang ada tulisannya Buranku Plastik ini Gue denger Kenapa dia pake zip Plastik ini Jadi biar Kedepannya Lu bisa menggunakan Plastik ini lagi Buat di reuse gitu Lu bisa buat taruh sepatu Atau lu taruh baju kotor Abis lu olahraga Dari tiga ini Gue bakal mulai Dari yang paling simple dulu Ini Duanya lagi Akan kusingkirkan dulu ya Kita mulai Kita buka Seperti biasa Surga Sudah Masih kayak taruh bawah Ini dia Baju pertama Long sleeve Long sleeve warna hitam So far ini sih memang Ya namanya juga baju basic ya Jadi kalo baju basic Memang Gak ada Gak ada sablon Gak ada yang dimacam-macam So disini Ada sablonnya Blank Oh ya dia Gak Biasakan disini Ada petunjuk Penyucian Tapi kalo disini Langsung Logonya dia BLNK Terus ada kata kanannya Dan size-nya Biar gak gatel dia Biasakan ada orang yang kasih Size-nya tuh Pake wopen Jadi Gatel-gatel Kejahitan semuanya rapi sih So far Rapi banget ya Ini rapi banget Kalo ngeliat Ini tuh Ngingetnya Brand Jepang juga Unique Ini Long sleeve-nya ini Harganya bener-bener Terjangkau banget Untuk Harga long sleeve-nya Ini Ada di Rp99.000 Tuh Gak nyampe Rp100.000 Ini kan basic ya Kalo menurut gue Basic dan quality-nya premium banget sih Belakang polos ya tuh Gak nyampe Rp100.000 Kalo misalkan baju polos-polos gini Udah paling gampang Kalian mix and match sama yang apapun Dan Kelebihannya baju polos adalah Kalian gak bakalan kemakan waktu Tentang Fast fashion Jadi Sekarang kan Perkembangan fashion kan Lagi cepet banget nih Pada yang gini 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 Kalo basic Pasti seumur hidup Bakalan terus dipakai Tapi Kalo perawatannya gak bagus Nanti dia bakalan cepet Bulukan kalo Banyak banyak Kayak warnanya muda Dan lain Seperti itu Well long sleeve Good Keren Let's move on Nah ini Kita buka The brand Ini polos shirt Wow Polos shirt So polos shirt Kancingnya ada dua Kancingnya ada dua Di buka dulu Seperti biasa Gak pake woven Di sini Sama kaya tadi Black size M Gatau nih Gue muat kayak size M Harusnya sih muat ya Tapi yang gue bingung Di sini Di black apparel ini Dia tidak ada petunjuk nyuci nya Atau Jangan-jangan Dia itu bisa dicuci Kan ada yang harus dicuci Pake air dingin doang Ada yang Gak boleh air panas Sekarang kayak gitu Ini tidak ada petunjuknya sih Sangat tidak ada petunjuknya Jadi Gua had no idea Nyuci nya boleh ngasal Apa atau gimana Jahitan as always Ya Rapi semua Cuman ini benang lebih Gak apa-apa Oke Tangannya di sini Dikasih material yang lain Ini lebih stretch ya Polonya Ini sih Polonya ini Lebih stretch Ini udah paling kasih pake Celana putih Dan tantasannya gitu Beres Lihat dulu kerahnya Kerahnya biasanya Gampang belel Belel Enggak Belel 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 bahasa apa lagi Belel itu kayak Apa kakaknya di belakang ya Kasih tau Oh longgar Enggak 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 Yang gua lebih takut itu Polo ujung Biasa ujung-ujung gini tuh Sukanya Dia mengerut loh Ini Polo shirtnya disini Harganya cuma Rp 119.000 Jadi Beda Cuma Rp 20.000 Rp 20.000 Sama yang tadi long slip Let's Next Move on Yang terakhir Kita buka dulu Oke Ini dia Warna yang putih Yang tadi udah black Black Kita mau yang white Tapi Disini ada yang beda Ini adalah Oversize nya dia Jadi ini adalah keluaran baru Dari si black nya Berangku Oke Kalo misalnya Dilihat dari sini sih Sudah kelihatan Dia ada pengembangan Gantinya Udah gak pake sablon Pake woven Ini Tapi woven nya memang Halus sih Ini gak banget gatal sih Size dan Logonya dia Dipasangnya Berbeda ya Kalo gua sih Mikirnya Kenapa Size sama Logonya gak jadi satu Di sini Kita tinggal taruh M Jadi kan gak banyak Gini Kalo kayak banyak Gini kan takutnya Gatal di belakang Karena gak ada warna Anyway Kalo warna putih Dia itu Dia kasih Apa namanya Jahitannya warna hitam Jadi ada Elise-lis gitu loh Gak terlalu putih Yang Kalo misalkan Jahitannya putih Kan jadinya putih Semua Oke Oversize Di bawahnya juga Seperti biasa Tidak ada petunjuk Penyucian lagi Tidak ada Jadi ini memang Original buatan mereka Oke Mungkin next Masukan buat Blank Aparel Kalian bisa taruh Apa Petunjuk penyuciannya Karena kan kita gak tau ya Gak tau Sebetulnya yang nyuci juga bukan gue Yang nyuci kan emak gue Kayak bisa Pasangin disini gitu Biasanya kan ada woven disini Petunjuk penyucian Kasih aja emak lu Kalau lu tak ada nyuci Coba aja Terus ke belakang Ke belakang Kosong ya Kosong Kosong Yang Lebih mau kau Bagi gue itu Adalah Baju baru Tapi baru ini gak Gak jengat bau pabrik Baju baru Oversize Ini harganya Harganya Sama dengan harga polonya 111.000 rupiah Nah Untuk varian warnanya Sebetulnya ada banyak banget Ada kalau gak salah Gue pernah lihat Di Instagramnya Ini tuh ada di Nevi Ada Kalau gak salah ya Pokoknya monokrom itu Udah pasti ada Itu putih, abu Nevi Eh Nevi Terus Abu itu Kalau gak abu carol deh Gue gak lupa Lebih suka Pokoknya Alright guys Jadi hari ini Ada 3 baju Premium banget sih Ini kualitinya premium banget 2 hitam dan 1 putih Buat kalian yang mau nyari Baju kayak gini Kalian bisa langsung visitasi Instagramnya Yang tadi kan gue udah bacain So, bagaimana Kalau misal gue Menggunakan baju ini Akankah gue Terlihat lebih keren Atau enggak Langsung aja Ini dia bajunya Black Apparel Falaf Mulia Mulia Baik Mulia Hark Duas Pantai Nu Lascu Men Nah itu dia jadi bajunya menurut gue itu kalau basic pasti gampang banget untuk mix and matchnya but this one really really comfortable and also harganya sih yang menurut gue sangat terjangkau so itu dia blank apparel jadi buat kalian kalau ngerasa oh kak bajunya ada juga nih baju basic yang gak kalah keren gak kalah nyaman gak kalah bersaing harganya kalian bisa langsung DM ke gua atau email ke kita jadi kita bisa langsung mungkin kerjasama dengan brand-brand tersebut so guys segitu dulu hari ini buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, share, comment video ini dan jangan lupa buat follow instagramnya fanfinfan dan Malfin jadi hari ini segitu dulu see you di another video see ya bye bye